Puluhan tenaga medis Rumah Sakit Muhammadiyah, Palembang terkonfirmasi positif terpapar virus corona pada saat ini. Puluhan tenaga medis tersebut telah menjalani perawatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya Elsa, bagaimana kronologi puluhan tenaga medis RSMP ini terpapar COVID-19? Ya Egan dan pemirsa, ada sebanyak 28 tenaga kesehatan Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang yang terpapar virus corona. Kondisi ini bermula ketika pihak Rumah Sakit menerima dan juga merawat seorang pasien yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 per tanggal 17 April 2020 lalu. Kemudian pada tanggal 20 April, seluruh tenaga kesehatan dan dokter yang melakukan pelayanan terhadap pasien tersebut langsung menjalani rapid test dan menunjukkan hasil yang negatif. Menindaklanjuti hasil tersebut, pihak Rumah Sakit kemudian menguji kevalitan hasil rapid test melalui tes swab VCR yang dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada tanggal 5 Mei lalu. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Mei, hasil VCR dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang menyatakan ke-28 tenaga kesehatan positif corona, 5 diantaranya merupakan dokter yang praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang. Dari informasi tersebut, pihak Rumah Sakit langsung melakukan isolasi kepada semua tenaga kesehatan yang positif terpapar virus corona. Nah, sementara itu menanggapi berita yang sempat beredar viral di media sosial yang menyatakan bahwa terdapat 36 orang lebih positif corona di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang. Dari Direktur Utama Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang mengkonfirmasi bahwa berita tersebut tidaklah benar adanya. Egan Elsa, lalu bagaimana dengan kondisi para tenaga medis dan seperti apa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang? Egan, saat ini kondisi ke-28 tenaga medis Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang baik dan mereka semua masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Saat ini juga mereka telah melakukan isolasi, ada yang di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang dan sebagian ada juga yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing tentunya dengan pengawasan dari tenaga medis maupun dari pihak puskesmas terdekat. Untuk pelayanan Rumah Sakit sendiri di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang ini tetap dibuka dan berjalan seperti biasa, namun ada peningkatan standar operasional prosedur untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yakni dengan meningkatkan pembersihan ruangan secara berkala, menerapkan physical distancing, hingga menggunakan alat pelindung diri secara lengkap bagi tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Untuk ruang perawatan yang pernah digunakan untuk merawat pasien COVID-19, ini juga telah dilakukan disinfeksi secara menyeluruh dan berkala sesuai dengan pedoman COVID-19. Sehingga pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini tidak perlu khawatir untuk berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang. Dan pernyataan selengkapnya kita simak dari Panggustu Widodo selaku dirut Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang. Jadi untuk itu kami dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang, menghimbau kepada masyarakat, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu khawatir untuk berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah, Kota Palembang. Karena kami sudah melakukan protokol pencegahan COVID-19, dan selain menggunakan api ini bagi unakas, juga meminta semua yang memasuki kawasan rumah sakit wajib menggunakan masker dan... Demikian laporan dari Palembang Sumatera Selatan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Elsa Silalahi langsung dari Palembang Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih atas informasinya.